Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lihat keadaan Slow Private Pool Villas Apa yang akan kita lihat, saksikan terus videonya Slow Villa ini adalah salah satu resort yang ada di gili air Pada tahun 2014, kami dipercayakan untuk membangun proyek ini Ini adalah area office, reception, dan main entrance-nya Ini ada semacam pons Yang diisi dengan batu-batu dari kali Dan jalan setapaknya itu kesannya mengambang di atas air Itu menggunakan gerasok Reception ini merupakan bangunan Joglo Yang pada waktu itu kami dan pemiliknya langsung membeli Joglo Ke daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Tapi bentuknya sudah tidak original Karena kita modifikasi sesuai dengan kepentingan dan keperluan desainnya Villa ini berdiri di lahan seluas 60 are Tapi keseluruhan bangunan hanya memampaatkan 20 are Karena 40 are dialokasikan betul-betul untuk area terbuka Slow Villa ini terdiri dari 9 single bedroom dengan private pool Dan 1 double bedroom juga dengan private pool Ini kondisinya lumayan memprihatinkan sejak masa pandemi Jadi sudah hampir 2 bulan, Villa ini betul-betul tutup Tidak menerima tamu sama sekali Dan pada saat ini hanya ada 4 staff Yang dipercayakan untuk maintenance-maintenance ringan Yang perlu dilakukan Nanti kita lihat bahkan kondisi kolamnya pun Tidak terawat sampai hari ini Sangat sedih melihat proyek yang begitu bagus Dan mencapai masa puncaknya pada tahun 2016 Sampai sebelum masa pandemi Sekarang kita lihat Di dalamnya ini kita masuk ke Villa nomor 10 Yang merupakan double bedroom Villa Dengan private pool Nah kelihatan kan air kolamnya sudah warna hijau Karena sama sekali tidak di maintenance Sayangnya pada saat kami di lokasi Semua kamar dalam kondisi terkunci Jadi kita tidak bisa melihat kondisi kamar seperti apa Jadi kita lihat bagian eksteriornya saja Itu terlihat ada berugak Khusus ada di Villa 10 ini Dan lihat lahan terbuka begitu luas sekali Karena memang konsep Villa ini Adalah area terbukanya yang sangat luas Bahkan tiap Villa Dialokasikan 4 are area terbukanya Coba kita lihat ke Villa nomor 9 Yang merupakan salah satu Single bed Villa dengan private pool Kolamnya juga sama Airnya sudah warnanya hijau sekali Karena di maintenance sama sekali Villa-villa yang lain dari 1 sampai 8 Bentuknya tipikal sama dengan ini Sayang sekali kita tidak bisa lihat di dalam Di dalam itu ada kamar tidur Pantri atau semacam dapur kecil dan tentu kamar mandi Di samping Villa-villa juga pada resort ini ada fasilitas spanya Coba kita lihat kondisi spanya seperti apa Spa ini bangunannya tersendiri terpisah dari resort Dan ini dibangun setahun Kurang lebih setahun setelah Slow Villa beroperasi Desainnya cukup unik Menggunakan bambu untuk bimbing eksterior Semua menggunakan bambu Bahkan kalau kita ke dalam nanti Pelafon-pelafonnya juga menggunakan bambu Bangunan ini transpirasi dari salah satu bangunan di Thailand Yang dilihat oleh pemiliknya Ayo kita ke dalam Ini area reception khusus untuk spa Di balik dinding itu adalah ruang staff Ini kita lihat pelafonnya semua menggunakan bambu Dan itu ada semacam void yang terbuka Ini adalah area waiting room Kondisinya ya seperti ini Sejak masa pandemi Kita menuju ke area terbuka Ini biasanya dipakai untuk aktivitas yoga Ada deck semi terbuka Jadi sangat ideal Sangat cocok untuk kegiatan yoga Ini decknya menggunakan kayu ulin Dan atapnya itu Pesanan khusus Dari salah satu supplier di Bali Di dalam spa ini ada tiga ruangan Untuk spa Yang dua merupakan ruang standar Dan yang satu itu merupakan ruang VIP Sama dengan villa-villa Ketika kami datang Semuanya dalam keadaan terkunci Jadi kita tidak bisa lihat Kondisi di dalam seperti apa Selain ruang spa Juga dilengkapi dengan Tiga area shower Dan satu toilet Lumayan lengkap Dan ini mungkin Satu-satunya proper spa Yang ada di gili air Jadi inilah kondisi Yang bisa kita lihat Di slow villa Sejak masa pandemi Tapi sebenarnya Dua bulan yang lalu Mereka masih menerima tamu Hanya dua bulan terakhir Memang betul-betul ditutup Tak menerima tamu sama sekali Oh iya Pemilik villa ini adalah Bapak Christian Beliau adalah seorang Arsitek senior dari Belgia Jadi semua villa Spa Area Joglo itu Merupakan hasil desainnya Sangat beruntung Bisa bekerja bersama beliau Karena Banyak ilmu yang kami dapatkan Kami saling share ilmu lah Sama beliau Demikian mungkin Mungkin lain kali Kita bisa lihat Mereview Proyek-proyek Yang pernah kami kerjakan Selama masa pandemi Seperti apa Jujur ada rasa sedih Melihat kondisi Resort Slow Villa Seperti itu Karena waktu Kita bangun Itu menggunakan Waktu yang cukup lama Sekitar satu tahun Dan setelah selesai Hasilnya Bagi kami Dan bagi pemilik Sangat memuaskan Demikian video ini Terima kasih Atas Waktu yang diluangkan Untuk menonton Oh iya Dalam perjalanan pulang Lautnya sangat tenang Kelihatan bukan seperti laut Tapi seperti danau Sekali lagi Terima kasih semua Sehat selalu Karena sehat Di masa-masa seperti ini Sangatlah penting Bagi kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.